Rusia mengumumkan kemenangan perang udara atas Ukraina Kamis 10 Maret hari ini Kremlin merilis pasukan udara Ukraina sudah hancur tidak tersisa lagi pilot utama dan pilot kelas 2 Kremlin merilis pasukan udara Ukraina sudah hancur tidak tersisa lagi pilot utama dan pilot kelas 2 Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim saat ini pesawat tempur Ukraina tersisa 1 unit yang beroperasi dan terus dimonitor Rusia Saya akan membahas secara terpisah tentang hasil kekalahan sistem penerbangan dan pertahanan udara Angkatan Bersenjata Ukraina Pada awal operasi khusus, Angkatan Bersenjata Ukraina memiliki hingga 250 pesawat tempur dan helikopter yang dapat digunakan Pasukan Gergantara Rusia menghancurkan 89 pesawat tempur dan 57 helikopter di darat dan di udara Bagian tersisa dari pesawat Ukraina terbang ke Rumania dan tidak bisa ikut dalam pertempuran Demikian pernyataan resmi juru bicara Kemenhan Rusia Majen Igor Konasenkov dikutip Tribun Timur hari ini 90 persen dari lapangan udara militer Ukraina di mana bagian utama dari penerbangan militer bermarkas telah dilumpuhkan Praktis tidak ada pilot Ukraina terlatih dari kelas pertama dan kedua yang tersisa Hingga saat ini, hanya satu upaya serangan mendadak oleh pesawat tempur Angkatan Udara Ukraina yang telah dicatat Sistem pertahanan udara Ukraina juga diklaim sisa sedikit Selama operasi khusus ini Angkatan Bersenjata Rusia menghancurkan 137 sistem rudal anti-pesawat S-300, Buk M-1 dan S-125 Ini lebih dari 90 persen dari sistem rudal anti-pesawat jarak jauh dan menengah yang beroperasi kata Majen Igor Rusia juga menghancurkan 81 pos radar pertahanan udara Ukraina Hal ini menyebabkan hilangnya kontrol tempur penerbangan dan pertahanan udara Ukraina Saat ini, sistem pertahanan udara hanya bersifat fokus dan tidak mampu memberikan serangan balasan yang signifikan terhadap penerbangan Rusia Selamat menunggu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!